Untuk memberiakan hari jadi ke-69 Desa Waimital yang jatuh pada 1 November 2023, pemerintah desa setempat menggelar Karnaval Budaya dengan tema Membangun Desa Merajut Budaya. Peserta Karnaval Budaya tersebut dilepas langsung oleh Kepala Desa Waimital, Agung Seritanoto. Kegiatan yang digelar pada Rabu 8 November 2023 ini dalam rangka hari jadi Desa Waimital ke-69 tahun. Huta Karnaval Budaya mengambil start di depan sekolah dasar negeri 3 Waimital dan finish di lapangan Kusama Tani, Desa Waimital, Kecematan Kairatu, Kabupaten Seram, bagian Barat Maluku. Dalam Karnaval Budaya ini menampilkan berbagai khas pakaian adat mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan berbagai daerah lain di Indonesia. Sementara peserta yang ambil bagian dalam acara ini mulai pelajar tingkat TK, SD sampai SMA. Tak hanya menampilkan pakaian adat dari berbagai daerah saja, pawai budaya ini juga diwarnai kendaraan yang dihiasi seperti burung garuda, udang, dan kereta kencana. Sejumlah ornamen itu ditampilkan oleh masing-masing RT serta desa setempat, termasuk sanggar budaya yang ada di wilayah sekitar. Tak mau ketinggalan, sejumlah hasil pandai masyarakat sekitar seperti sayur-sayuran juga ikut berparade dalam pawai budaya tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Seram Bagian Barat James Kapuat yang mengatakan, rafal ini merupakan event yang rutin digelar setiap tahun. Selain itu, pihaknya juga mendukung jika pawai budaya ini sekaligus sebagai ajang promosi untuk menjadikan wai mital sebagai dewa wisata. James menambahkan, Seram Bagian Barat merupakan kabupaten yang memiliki berbagai macam kekayaan dan adat budaya peninggalan nenek moyang yang telah dilakukan secara turun-temurun dari tiap generasi ke generasi berikutnya. Hal itu dilakukan sebagai upaya agar budaya daerah tidak punah. Jadi event ini memang sangat baik, sangat mendukung para wisata di Kabupaten Seram Bagian Barat. Karena kemarin Kabupaten Seram Bagian Barat dia meraih peringkat kedua untuk Anugrah Pesona Indonesia Award 2023. Moga dengan ikut-ikutan seperti ini dia bisa menjadi ikut untuk Anugrah Pesona Indonesia 2025 ke depan. Ya kami ajikan jadikan sebagai moment event setiap tahun. Jika desa ini mau memproduksi sebagai desa wisata. James berharap dengan adanya event ini ke depan bisa memunculkan sesuatu yang menarik dari desa Waimital sehingga masyarakat luar daerah bisa lebih mengenal kabupaten Seram Bagian Barat dengan potensi wisata dan budaya yang dimilikinya. Dari Seram Bagian Barat Maluku, Fitrah Luhu, Nasional TV melaporkan.